Halo teman-teman, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman, sore hari ini aku mau review suasana di terminal BRP sepekan baru Nah, kebetulan ada 3 unit bus 4 istar udah terparkir ya Jadi ini hari masih terang, hari masih sore, tapi untuk bus 4 istar dan bus-bus Aceh ini memang disiplin banget lah untuk keberangkatan. Sore-sore itu udah pada kompak ya, semua udah masuk terminal Jadi ini kita akan pantau kira-kira seperti apa Yang belum bergabung, jangan lupa disupport dengan di-like, komen, dan subscribe Langsung aja kita tonton videonya Nah, teman-teman, jadi saat ini masih jam 5 lewat 40 menit Tapi ini bus 4 istar keberangkatan malam hari ini dari pekan baru tujuan ke Medan itu udah parkir semua dari yang Polpo UHD ya ini trip kedua terus ada yang double decker yang trip pertama sama yang sleeper juga trip terakhir atau trip penutup jadi bus 4 istar disaat lagi musim sepi ya itu udah regulernya konsisten dengan 3 unit keberangkatan dengan 3 kelas yang berbeda-beda nih seperti yang UHD seat 1-1-1 untuk yang double decker ada 2 kelas ya seat 2-2 sama yang sleeper di bawahnya dan untuk yang sleeper kelas itu kelas tertinggi di bus 4 istar jadi 3 unit bus keberangkatan dari pekan baru ke Medan jadi buat teman-teman yang mau berangkat tinggal pilih mau naik bus yang mana mau cobain yang mana tergantung budget juga ya dan teman-teman juga nyaman yang mana jadi aku senangnya kalau lihat bus 4 istar itu kompak banget tuh padahal jam-jam keberangkatannya beda-beda kurang lebih jarak-jarak 1 jam lah paling lama tapi sore-sore nih hari masih terang terminal masih sepi tapi udah pada masuk semua di terminal BRPS pekan baru jadi udah pada berangkat semua dari cucian ya nih tokrunya pada ngopi-ngopi dulu lah sebelum berangkat jadi bus 4 istar rata-rata itu berangkatnya selesai sholat maghrib lah atau setelah maghrib nah ini ada bus 4 istar nomor nomor 85 sleeper ya nomor 83 nomor 81 ini semua termasuk unit baru bus 4 istar semua dikasih untuk rute pekan baru medan jadi bener-bener mau bersaing lah sempat istar ya semua unit-unit barunya dilempar dikasih semua ke pekan baru sekarang luar biasa banget nah nih bukan hanya bus 4 istar ya tapi bus-bus Aceh yang lain juga bus putra pelangi itu udah masuk yang teriap pertama SR2 hari ini konco mesra yang berangkat jalurnya oke bang abang nih sekarang agen apa ya dulu agen halmahera sekarang bintang utara kalau gak salah nah itu ada JRG juga udah masuk jadi kompak banget teman-teman hari masih terang ya di saat bus-bus yang berangkat malam belum ada yang masuk ke terminal masih kosong seperti bus makmur ataupun bus-bus medan yang lain ya yang angkatan malam tapi bus-bus sempatistar dan bus Aceh ini udah rapi terparkir dan siap berangkat untuk malam hari ini satu keuntungan adalah ini dimana kalau ada penumpang yang baru datang ke terminal belum punya tiket masih belum tahu mau naik apa tapi setelah lihat ada bus parkir ya seperti bus sempatistar itu bisa jadi menambah penumpang lah jadinya untuk sempatistar nah ini satu keuntungan lagi bisa untuk promosi juga jadi nampak gitu busnya yang berangkat hari ini bus apa aja salut banget nih kita coba ke belakang lagi sore ini memang masih sepi dan lagi musim sepi juga tadi bus Paymaham udah berangkat jam 5 cepat banget karena biasanya tuh jam keberangkatan bus Paymaham jam 6 tapi karena sepi jadi berangkat duluan dari terminal sambil nyeser penumpang nah untuk bus sempatistar ini gak ada musim sepinya sepertinya setiap hari rame rame aja penumpang kita lihat ini yang Polpo mesinnya udah dimatiin yang double decker juga udah dimatiin seperti yang sleeper masih hidup tuh mesinnya Polpo ini juga salah satu yang tercepat juga masuk ke pekan baru ya selalu pagi ya karena non stop juga itu satu alasannya tapi dibalik walaupun gak ada berhenti makan minum ya tapi bus sempatistar ini ada berhenti sholat juga sholat maghrib sholat sholat subuh jadi sholat maghrib tuh kalau ada yang berangkatnya sebelum maghrib nih nomor 81 putar kepala terus nih semua putar kepala terus ya untuk jatah pekan baru nih penumpang gue sempatistar belum ada yang datang ya masih 1 2 memang masih sepi masih terang hari biasanya bus-bus jalur pekan baru medan tuh datang udah jam 6an udah jam 6 lewat jelang maghrib tuh baru masuk semua nanti tuh kelas-kelas premiumnya nah belum ada kan kosong di peron keberangkatan bus makmur juga masih kosong penumpang putra pelangi juga masih kosong penumpang pun juga nanti jelang maghrib baru pada berdatangan karena ya masih 1 jam lebih lah jam 7 rata-rata mulai berangkat start ya dari terminal BRPS pekan baru wah UHD sama double decker hampir sama tingginya ya tapi kalau kita lihat agak tinggi double decker sedikit sih tuh sleeper juga udah dimatiin udah dimatiin lampunya lumayan kan buat kru sebelum berangkat masih bisa santai-santai dulu masih bisa ngopi mana yang perlu dicek dicek lagi nih teman-teman jamaica julukannya ya nomor 85 bang bu sempat istar juga kru nya rata-rata masih muda semua ya kompak di jalan jadi berangkat nanti beda-beda nanti sampai di masjid lagi sholat subuh pasti udah barengan semua nih konvoy di jalan oke teman-teman jadi sekian dulu untuk review kita nih udah bus pajar ya usaha sekian dulu ya untuk review bu sempat istar di terminal berpes pekan baru dimana suasana masih sepi ada tiga keberangkatan dari pekan baru untuk hari ini terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton yang udah support yang belum bergabung jangan lupa di like komen dan subscribe thank you assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati